Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini Baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik ikon loncengnya Terima kasih Baik sahabat semua Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Rapat terbatas yang turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat pada hari ini 9 Juli 2016 Dalam sejumlah kesempatan Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional juga ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah Maka itu pencepatan pembangunan daerah salah satunya Jawa Tengah nantinya akan berkontribusi signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Kita tahu bahwa kita memerlukan dorongan pertumbuhan ekonomi dan Jawa Tengah memiliki kesempatan besar Ujal Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat tersebut Agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah benar-benar berjalan dan berdampak pada perekonomian nasional Pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan dukungan penuh bagi pemerintah daerah Baik itu di sektor industri dan terutama yang akan kita dorong adalah yang berorientasi ekspor maupun yang kedua di bidang pariwisata Dua hal ini Jawa Tengah memiliki potensi ucapnya Kepala negara memastikan bahwa semua jajarannya yang terkait akan langsung memberikan dukungan dan perhatian penuh apabila dibutuhkan oleh daerah Dengan itu diharapkan perekonomian Jawa Tengah dapat meningkat lebih jauh lagi Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih baik dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita tandasnya Bagaimana sahabat mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapak terbatas yang hari ini kita akan berbicara dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam hal ini kita tahu kita memerlukan dorongan pertumbuhan ekonomi Dan Jawa Tengah memiliki kesempatan besar Sebab itu hukum perintah pusat ingin memberikan backup bantuan yang diperlukan agar persepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Baik itu di sektor industri dan terutama yang akan kita dorongan adalah Yang kualitas ekspor maupun yang kedua di bidang pariwisata Nah ini dua kali ini Jawa Tengah memiliki sebuah potensi Nanti semua Menteri akan memberikan dukungannya apabila memang diperlukan Dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah lebih baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita Intinya, saya rasa itu Saya rasa itu pemerintah saya Dan langsung waktu saya berbicara pada Menteri Jawa Tengah Silahkan disampaikan secara singkat Kemudian yang diperlukan terutama yang terkait dengan investasi dan pariwisata Pada siang hari ini baru saja dilakukan ratas dengan dua gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur Di mana Presiden ingin tahu problem yang dihadapi oleh masing-masing provinsi Terutama terkait dengan upaya untuk meningkatkan investasi dan ekspor Sehingga Presiden meminta para gubernur agar fokus pada pengembangan beberapa kawasan Di provinsi yang masing-masing Yang nantinya bisa mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke Indonesia Terutama ke provinsi tersebut Dan juga Dari kegiatan di kawasan tersebut Diharapkan nantinya Ekspor juga lebih terdorong Nah dari yang Jawa Tengah Tadi fokusnya pada tiga daerah Yaitu Kawasan industri di Brebes Kawasan industri di Kendal Dan ketiga kawasan pariwisata Borobudur Di mana gubernur Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat Khususnya adalah penetapan tata ruang Ya tata ruang Terutama untuk kawasan Brebes Kemudian Percepatan infrastruktur konektivitas di kawasan Borobudur Serta yang ketiga adalah Penguatan atau Penambahan kapasitas dari pelabuhan Tanjung Mas Marang Dalam rangka mendukung kawasan industri kendal Terima kasih 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 Terima kasih